Salam sadar, salam waras. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak satu pemaparan yang begitu sangat mengejutkan. Mungkin Bapak Ibu penasaran tentang lambang bulan sabit yang saat ini itu tidak ada lagi di kubah-kubah masjid atau musyola. Yang dahulu sebelum adanya internet ini jelas terpampang lambang muslim itu ialah bulan dan sabit. Tetapi sekarang diganti dengan lapas Allah. Bagaimana keseruannya video ini di dalam mengungkap satu fakta kebenaran bersama Scott? Jangan lupa senantiasa dukung terus channel hati yang gembira ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share. Supaya semakin kebenaran diberitakan dan banyak jiwa diselamatkan. Yang telah saya sampaikan ya. Dan sebetulnya informasi itu adalah informasi yang telah disampaikan oleh Dr. J. Smith dan Dr. Odon Lafontaine. Nah ini misalnya kita lihat kanal Ustadz Menacem Ali lah ya. Menacem Ali. Ini kita santai-santai aja lah dulu ya malam ini karena ini menurut saya menarik ya. Nah kalau kita lihat videonya Pak Menacem Ali misalnya ini ada judul-judul seperti ini ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di sini atau G-Media Channel deh. G-Media Channel ya kemarin itu termasuk G-Media Channel yang mempromosikan itu ya. Yang menayangkan video itu. Oke. Nah jadi mereka bikin judul video mereka itu. Ini dia saya kasih tau sama Bapak Ibu. Begitu, ah ini nih ya. Begitu banyaknya channel-channel yang menyiarkan acara itu kemarin. Yang dibahas itu adalah tentang informasi yang saya sampaikan di dalam video saya. Ini banyak kali channel membahas itu. Ini, ini, ini. Ini. Banyak. Itu artinya, itu artinya, ini adalah sesuatu yang sangat serius untuk mereka. Sehingga mereka merilai acara itu kemarin itu dengan rame-rame ya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi saya mendengarkan juga kemarin itu saya tonton dan saya tonton di kanal Youtubenya Pak Menacem Ali ya kemarin. Nah, ketika saya menonton itu saya mendapatkan beberapa hal yang menurut saya unik dan perlu untuk dibicarakan. Salah satunya itu adalah tentang klaim Menacem Ali. Berdasarkan analisanya, dia mengklaim bahwa bulan bintang itu secara eksklusif sebagai simbol Islam. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi, malam ini kita akan membahas tentang klaim yang dilakukan oleh Menacem Ali. Dia mengatakan di dalam video responnya terhadap video saya sebelumnya itu adalah dia mengklaim bahwa bulan bintang itu secara eksklusif sebagai simbol Islam. Tetapi, apakah benar demikian? Nanti ini yang akan kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, video yang mana yang mereka respon itu? Bapak Ibu bisa melihat di dalam presentasi mereka ya. Ini adalah presentasi mereka kemarin ya. Nah, ini ada di sini ada Menacem Ali, ada Donditan, ada Kainama, dan ada juga yang satu ini yang masih muda, mukanya masih muda sepertinya ya. Kayaknya dia masih umur belasan atau dua puluhan lah itu ya. Namanya dia bikin di situ Maulana bin Zakaria. Dan Menacem Ali mengatakan dia berharap si Maulana bin Zakaria ini menjadi penerusnya ke depan. Nah, jadi mereka membahas video ini yang berhubungan dengan koin-koin. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat serius? Ya, ternyata hal itu menjadi sebuah topik yang mereka harus bahas. Karena Kainama melapor kepada Menacem Ali. Dia mengatakan bahwa ada banyak orang yang mengirimkan video itu kepadanya dan juga kepada orang-orang yang lain. Dan mereka bilang bahwa lihatlah video ini, tontonlah video ini. Dan Kainama kayaknya sepertinya ya, sepertinya dia kesusahan untuk memberi jawaban. Karena banyak orang mengatakan bahwa lihatlah koin-koin ini gitu ya, yang berdasarkan hasil penelitian Dr. Odon itu. Gitu ya. Dan Kainama mencoba menjelaskan tetapi, tetapi pada ujungnya dia mengundang, dia mengundang Menacem Ali untuk memberikan penjelasan. Tetapi, alih-alih mereka memberi penjelasan itu yang saya bilang. Ini Menacem Ali mendatangkan masalah baru baginya. Mendatangkan masalah baru baginya. Bukan hanya mengenai bulan bintang ini sebetulnya. Ada hal-hal nanti yang akan kita bicarakan juga ya. Ini sampai dua video, karena kemarin memang sempat putus koneksi mereka ketika mereka sedang live stream itu ya. Dan itu di sesi kedua nanti kita akan lihat tentang fakta-fakta yang diajukan ya. Nah, di dalam sesi pertama ini, yang hari ini juga saya mau merespon tentang respon dia terhadap video saya. Nah, untuk yang berikutnya saya akan merespon tentang fakta-fakta yang dia bawa untuk membantah informasi yang disampaikan oleh Dr. O'Don dan Dr. J. Smith itu. Gitu. Jadi ini begitu serius. Ya, begitu serius. Mari kita dengarkan dulu. Mari kita dengarkan bagaimana reaksi Kainama ketika banyak orang mengirimkan video ini ke dia dan juga ke beberapa keluarganya lah kira-kira gitu ya. Mungkin keluarga dekatnya atau orang-orang yang diketahuinya gitu ya. Nah, mari kita dengarkan dulu bagaimana Kainama merengek-merengek dia lah kira-kira gitu ya. Ini di menit ke enam, enam lima puluh. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke, enam lima puluh. Kirim terus. Tapi kalau ayat-ayat yang seperti Ustadz Tundi cerita waktu itu, hampir setiap hari Ustadz Tundi pun dapat. Dikirim terus, dikirim terus. Lalu ada seperti apa ya? Seperti ditekan gitu mereka itu. Bahwa apa ya? Ini, ini, ini gak benar gitu. Ini, ini. Yang kamu percaya, yang kamu imani ini fiktif. Tidak ada. Dan itu hanya Isha Panjempol karena tidak ada bukti. Factual historical evidence. Jadi memang dia ini, apa ya? Dia sangat, saya melihatnya begitu terguncang lah ya. Terguncang dia ini. Ya, karena begitu banyak orang yang terguncang gara-gara video itu. Karena itu berbicara tentang fakta kan? Berbicara tentang bukti-bukti. Dan di dalam video itu, Dr. Odon dan Dr. Jay itu mengatakan memang, ya, melalui koin-koin itu, keberadaan Muhammad itu gak bisa ditelusuri. Bahkan, kalau misalnya, ini, ini coba bayangkan ya. Di abad ke-7 itu, di abad ke-7 itu, katakan misalnya ketika Muhammad sudah menjadi pemimpin yang, 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 yang berkuasa lah pada saat itu ya. Tetapi sampai pada 691, Muhammad atau keberadaan Muhammad itu gak bisa ditelusuri gitu. Masa koin pun gak ada gitu untuk mengenang manusia yang sangat penting ini gitu. Kan begitu penting tuh. Gitu ya. Nah, nanti memang ada nanti beberapa alasan yang diajukan oleh Menachem Ali ya. Kenapa hal itu, kenapa di dalam koin itu tidak ada, tidak ada yang mengindikasikan tentang, tentang lambang-lambang Islam, ataupun, ataupun tentang kekuasaan Islam lah. Ataupun Muhammad lah di dalam koin-koin itu. Dan kita, itu yang nanti akan kita bahas ya. Jadi, Bapak Ibu, ini agak panjang ya. Agak panjang karena ini, saya akan merespon ini juga mereka punya satu jam lebih ya. Ini di sesi satu ini, mereka punya video satu jam lebih. Dan saya hanya mau merespon ini beberapa bagian sajalah, menurut saya. Karena gak mungkinlah saya merespon satu persatu ya, tentang komentar-komentar mereka. Tetapi setidaknya, kita bisa melihat ekspresi kainama di sini, dia begitu terguncang. Oke? Dia begitu terguncang. Nah, karena selama ini kan dia begitu yakin, begini, begono, bahkan di dalam cerama-cerama maulid nabi pun yang dia bicarakan. Yesus yang dia bicarakan tentang kekristenan, ya kan? Tiba yang masalah koin, terguncang dia. Terguncang dia, Bapak Ibu. Gitu. Nah, terus, mari kita dengarkan selanjutnya ya. Begitu. Yang saya kirimkan, yang kedua adalah, dengan segala rasa hormat kepada Tuan Buruku, Ustadz Moreh, Menachem Ali, adalah tentang, ada koin-koin, serta seperti prasasti, ada dua, yang satu lempengan, yang satu lagi di batu itu. Pada saat itu, secara naluriah saja, seperti video kita yang kemarin, yang sebelumnya tentang Al-Fatihah 150 tahun sebelum Rasulullah, saya kemarin, naluriah saja Ustadz, mohon maaf, aku mohon maaf sama Ustadz Moreh, Menachem Ali, apa spontanity saja, bahwa koin-koin tersebut yang ditunjukkan justru. Sekali lagi, saya jawab dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf, saya sudah jawab sama mereka, saya rekam voicemail. Lalu, saya kirimkan kepada mereka, dan mereka yang sebar di FB-nya mereka, FB Group, para jemaah kajian, para sepuh. Saya hanya jawab begini saja, koin-koin itu justru memperlihatkan bahwa pengaruh besar kekuatan serta, ada satu kekuatan Islam yang mulai dirasakan oleh negeri-negeri sekelilingnya, yang terutama negeri-negeri yang politeisme, paganisme, merasakan kehadiran dari satu kekuatan monotisme. Yang bukan hanya dalam sisi keimanan, tapi juga dalam sisi birokrasi kenegaraan. Oke, jadi kita sudah tahu ya, pertama ya, dia berkali-kali minta maaf kepada Menachem Ali karena dia menyampaikan jawaban itu. Itu artinya kan, dia sendiri tidak yakin bahwa jawaban itu adalah jawaban yang bisa menjawab keguncangannya, terguncangnya orang yang mempertanyakan tentang keberadaan Muhammad ini, dilihat dari kacamata koin itu. Jadi dia berkali-kali minta maaf sama Menachem Ali karena dia telah memberikan jawaban lebih cepat dari Menachem Ali mungkin dan dia sangat khawatir kalau jawaban itu ternyata salah, itulah kira-kira gitu ya. Nah nanti kita akan lihat apakah memang jawaban itu benar, mendukung, dan ada benarnya atau tidak gitu ya. Nah, yang kedua dia mengatakan bahwa koin-koin itu justru menunjukkan tentang kekuatan lah, tentang keberadaan terhadap, apa, menunjukkan tentang pengaruh Islam pada masa itu. Nah, ini yang saya pikir ya, bukan hanya kainama yang gagal paham di sini, bahkan juga dari respon Menachem Ali, saya merasa mereka ini gagal paham terhadap video yang saya bahas itu. Juga, mereka gagal paham terhadap apa yang disampaikan Dr. J. Smith dan Dr. Odon Lafontaine. Yang dibantah itu bukan masalah Islam berkembang pada saat itu. Itu sisi yang lain gitu ya. Ya, tetapi klaim-klaim Muslim yang selama ini selalu mereka mengatakan bahwa ini Muhammad itu adalah apa namanya, yang membawa Islam, yang menerima Wahyu, yang menerima Quran, ya kan? Nah, tetapi, ya tetapi ketika ditelusuri tentang hal-hal seperti itu, bagaimana Muhammad, kapan Muhammad menerimanya, di mana Muhammad menerimanya, lokasinya di mana, sepertinya semua klu-klu itu tidak ada klu yang menunjukkan bahwa memang Muhammad ada pada saat itu seperti yang dipercaya oleh Muslim saat ini. Saya pikir gagal paham orang ini mengerti, memahami, apa yang dikatakan oleh J. Smith. Benar bahwa pada abad ke-7 itu ada sebuah kekuatan yang bangkit pada saat itu, ada sebuah kekuatan yang bangkit pada saat itu, tetapi belum tentu itu adalah Muhammad yang dikenal oleh Muslim saat ini. itu inti yang disampaikan dari Dr. J. Smith. Makanya saya heran orang ini, kenapa mereka selalu gagal paham, gitu? Kenapa? Ada apa orang ini? Gitu. Jadi, apa yang mereka percayai hari ini, bahwa Muhammad itu begini begono di abad ke-7 itu, yang misalnya Muhammad itu kan lahir di sekitar di tahun 560-570 kalau nggak salah ya. Terus berkembanglah Islam itu mulai dari 610 dan Muhammad wafat itu pada tahun 632. Itu sejarahnya. Tetapi, manusia, manusia yang mereka percaya yang biografinya seperti itu, ya, itu yang dikatakan oleh J. Smith itu, jangan-jangan ini sebetulnya orang yang salah. Kita menceritakan orang yang salah. Kenapa? Ketika ditelusuri tentang keberadaan Muhammad ini, susah. Dan tidak ada data-data pendukung. Bahkan ketika ada satu profesor yang sebelumnya sempat saya tayangkan juga ya, pernyataan dia, dia mengatakan bahwa di dalam sebuah diskusinya bersama Dr. J. Smith, dia mengatakan, dia mengatakan bahwa tidak ada dokumen-dokumen, dokumen-dokumen yang sangat otentik, yang bisa mendukung sebetulnya keberadaan Muhammad ini pada saat itu. Itu di dalam sebuah diskusinya bersama J. Smith. Nanti kalau sempat saya akan carikan videonya deh, ya, dengan profesor yang lain juga, bukan hanya dengan Odon yang mengatakan bahwa Muhammad dipertanyakan eksistensinya pada abad ke-7 itu, gitu. Ya, nah, jadi ini yang saya pikir sekali lagi mereka gagal paham dengan hal ini. Ya, inti yang disampaikan itu adalah, bahwa Muhammad yang dipahami saat ini oleh Muslim di zaman ini itu, belum tentu orang yang sama, belum tentu orang yang sama yang dibicarakan pada abad ke-7 itu. Karena kenapa? Dengan melihat, misalnya, Muhammad yang dipahami saat ini, ketika ditelusuri, misalnya, itu keberadaannya sulit untuk dideteksi, sulit untuk mengatakan, oh, benar, ini Muhammad memang betul. Muhammad yang kita kenal saat ini memang betul ada di abad ke-7 itu, gitu. Itu, itu yang saya pikir kenapa orang ini susah kali gagal pahamnya. Ya, gagal pahamnya ngeri kali, gitu. Nah, jadi itu dari, apa ya, Kainama. Jadi, dan memang Kainama mengatakan bahwa, saya hanya menjawab ya, secara spontanitas, dan mengenai bukti-bukti, dia nggak punya, dia hanya punya di otak katanya, gitu. Nah, itu, Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan apa yang disampaikannya itu. Sementara, saya kirim linknya dulu sama Bapak Ibu, ini video mereka ini. Nah, Bapak Ibu bisa menonton secara utuh video orang ini. Ini saya kirim di live chat. Nah, jadi itu video mereka itu ada di sana, masih ya. Download video mereka, supaya mereka nggak kelari kemana-mana nanti, gitu. Ya, jadi, jadi ini adalah salah satu bukti memang mereka terguncang dengan hal ini. Mereka terguncang dengan hasil penelitian Odon, dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. J. Smith. Dan, dan, Kainama, Kainama sendiri, ya, kesulitan, ya, kesulitan dengan hal ini sampai dia harus minta maaf kepada Menachem Ali untuk memberi jawaban. Nah, sekarang kita langsung kepada Menachem Ali, kita langsung kepada Menachem Ali. Seperti apa respon Menachem Ali dengan video itu, ya? Ini yang menarik menurut saya, ya? Ini di menit ke-19.34. Ini saya tonton berkali-kali video mereka ini, Bapak Ibu. Jangan salah saya, jangan mengira saya tidak menonton. Saya tonton, karena ini menurut saya orang ini perlu dikasih perhatianlah dikit, ya kan? Ini kemana ini? Ini di menit ke-19.34. 19.34. Apa yang dikatakan oleh Menachem Ali? Mari kita dengarkan. Pada bulan istimewa ini, kita dikejutkan dengan dua berita akbar. Berita yang dahsyat, yang diterima oleh saudara-saudara kita penutur bahasa Indonesia, dan sekaligus penutur bahasa Melayu. Artinya musibah ini menimpa ke seluruh kawasan di Asia Tenggara, yang paham bahasa Indonesia, ataupun paham bahasa Melayu, mengenai dua hal yang tadi saya katakan. Yang pertama, kasus yang sudah pernah kita bahas, yakni surah Al-Fatihah yang ada di dalam Quran, didakwa sebagai fotokopi dari teks doa berbahasa Suryani versi Kristiani. Dan itu sudah kita jawab secara detail, bahkan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, bahwa itu tidak benar. Bahwa Al-Fatihah yang kita punya dalam versi bahasa Arab, bukan merupakan fotokopi, atau jiplakan dari doa versi kaum Kristiani, Ortodok, Syria. Yang kedua, yang sedang kita bahas sekarang, ini bukan bicara mengenai surah Al-Fatihah sebagai bagian dari kitab suci Quran. Tetapi, masalah yang kedua, ini berbicara, siapa yang menerima Quran? Yakni Muhammad SAW, ternyata, sekarang ini, dalam versi bahasa Indonesia, dikatakan sebagai tokoh fiktif, alias orang ini tidak pernah ada. Oke, jadi Bapak Ibu sudah nangkap ya, poinnya, apa yang dia sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi memang, ya itu, itu adalah informasi yang disampaikan, yang disampaikan oleh Dr. Odon, bersama dengan Dr. J. Smith ya, mereka mengatakan bahwa, Muhammad ini dipertanyakan eksistensinya pada abad ke-7, gitu ya, dan, dan Menachem Ali mengakui bahwa dua isu ini, dua isu ini menjadi, menjadi musibah ya, bahkan dia mengatakan dalam, dalam video itu, itu dia mengatakan bahwa itu musibah, bagi mereka, gitu, begitu terguncangnya, gitu ya, bukan hanya kainama yang terguncang rupanya, dia juga terguncang ini, bahkan dia menganggap itu adalah sebuah musibah, gitu ya, kenapa itu dianggap sebuah musibah ya, saya, 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 teringat ya, dengan apa yang terjadi di dalam kekristianan ya, di dalam kekristianan ini, banyak hal-hal yang sudah terjadi, Bapak Ibu, oke, di dalam kekristianan itu, ada yang menundu macam-macam, termasuk apa yang dilakukan kainama, bahkan, ada penelitian sebelumnya, sebenarnya, yang, yang mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu toko fiktif, gitu ya, sebelumnya mengatakan bahwa Yesus itu toko fiktif, apakah orang Kristen lalu ngamuk-ngamuk mereka? Enggak lah, ya kan? Enggak, orang Kristen santai-santai aja, dan itu, kita santai menjawabnya ya, santai menjawabnya dengan, memberi dalil, apa, dalil-dalil yang, yang bisa dipercaya, nah, orang ini, ketika mereka, diperhadapkan dengan hal seperti ini, lalu mereka mengatakan, ini musibah, ya, ini peristiwa yang, yang sepertinya, begitu, apa ya, mengguncang iman mereka, gitu ya, nah, saya kurang tahu kenapa, ya, kalau betul ya, kenapa kamu mengatakan itu musibah dong? Yakin saja ya kan? Nah, memang saya, sebelumnya ya, saya sudah menonton, saya juga mengikuti, mengikuti, apa namanya itu, bantahan dia terhadap surah Al-Fatihah itu, ya, salah satu poin yang dia sampaikan di dalam surah Al-Fatihah itu memang, dia mengatakan bahwa, yang di dalam video itu tidak menunjukkan bukti-bukti apakah surat atau tulisan doa orang Kristen di Syria itu, itu adalah memang betul-betul pada zaman itu, artinya dokumen tertuanya tidak ditunjukkan, gitu ya, itu alasan dia, tetapi, coba bayangkan, kalau misalnya ya, kalau misalnya itu, bahwa ditemukan misalnya ya, ada manuskrip, ada manuskrip yang tua, yang sama, atau yang persis seperti yang ada di dalam Al-Fatihah, bukankah itu menjadi bumerang yang luar biasa bagi mereka, apa yang dia sampaikan itu kan, menjadi bumerang luar biasa, dan yang kedua, dan yang kedua, ketika doa, doa orang Kristen di Syria itu, ya, di Syria itu sudah menjadi turun-temurun, dan ternyata, misalnya itu mungkin narasinya, ataupun, tematiknya lah ya, atau misalnya, kita bilang itu, rohnya, rohnya doa itu, rohnya doa itu, agak bahasa doa itu, itu, ada kemiripan di dalam surat Al-Fatihah, gitu ya, dan memang di dalam video orang, videonya, bantahannya Menachem Ali, dia mengatakan, itu, itu, meskipun ada kemiripan, bukan berarti bahwa Muhammad itu, mempag, melakukan plagiat, memplagiasi, doa Kristen, doa Kristen Syria itu, ya, tapi kan tetap aja pertanyaannya, kenapa bisa mirip, kan gitu, memangnya rupanya duluan Muhammad daripada orang Kristen Syria, ya kan, tapi katanya dari Allah, itunya sebetulnya pertanyaannya, tapi katanya dari Allah, masa mirip-mirip sih, itu sebetulnya yang ditanya pada, pada surat Al-Fatihah itu, dan itu menjadi viral ya, nah, musibah yang kedua, yang menurut dia itu adalah, tentang masalah, koin-koin Odon, ya kan, koin Odon ini, Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di sini, saya, saya, ini ya, nah ini, video tentang koin Odon ini, nah mungkin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum menontonnya, saya menghancurkan Bapak Ibu untuk menonton video ini, karena ini sangat menarik Bapak Ibu, oke, tentang koin-koin ini ya, dan di dalam presentase-presentase Menachem Ali, dia juga membicarakan tentang koin ini, oke, termasuk, simbol bulan bintang yang ada di dalam koin ini, mari kita langsung saja, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menachem Ali, oleh Menachem Ali terhadap koin-koin tersebut ya, mari kita dengarkan sama-sama, ini ada di mana ini, ya ini, saya cek ya, oke, 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 orang bukan tokoh historis, manusia yang bernama Muhammad SAW, yang diklaim sebagai seorang nabi oleh umat Islam, bukan dianggap sebagai tokoh sejarah, artinya memang tidak pernah hidup dalam sejarah, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah sebagai tokoh yang pernah eksis dalam sejarahnya, itulah sebabnya, ini hang pula, sabar dulu Bapak Ibu, ini hang pula ini komputer saya, entah kenapa, ini masih hang dia, bagi seluruh umat manusia di bumi dan seluruh alam, ini dia ya, jadi mereka, mari kita dengarkan, oke, ini dia, jadi, berdasarkan video ini, sebenarnya, pembahasannya sangat sederhana, bukan berkaitan dengan aspek manuskrip, kajian-kajian manuskrip, juga bukan mengacu pada data-data arkeologi, inskripsi-inskripsi yang secara detail, pernah dibahas oleh para ahli, misalnya oleh Haldi Lenn, sebagai seorang pakar dalam bidang inskripsi, dan juga misalnya, Irfan Shahid, seorang Arab Kristen yang menulis buku mengenai, The Byzantium Empire, yang ada beberapa jilid, itu saya kira buku-buku akademik, yang diakrapi di kampus-kampus, ternama, tapi tidak itu yang dibahas, namun, pada video ini, hanya berkutat, mengenai lempengan-lempengan, koin, atau mata uang, yang ditemukan, dan bahkan menjadi koleksi khusus, dari dua orang yang sedang berdialog, dalam versi bahasa Inggris itu, yang kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah satunya adalah Jay Schmidt. Saya kira, Ustadz Kainama tahu, siapa itu Jay Schmidt. Jadi, ketika Jay Schmidt, apa ya, membeberkan, atau mengumpulkan, mencoba untuk mempresentasikan, informasi-informasi seperti ini, lalu mereka mengatakan bahwa, mengatakan apa ya, memberikan, impresi yang, yang jelek lah, terhadap Jay Schmidt ya, bahkan sampai-sampai pun, Don Ditan, sepertinya dia tidak tahan, untuk mengatakan sesuatu, dan dia mengatakan bahwa, Jay Schmidt itu adalah, seorang pecundang gitu ya. Kasian juga, saya melihat orang ini gitu, ya. Nah, inti dari apa yang disampaikan, oleh Manacem Ali, dalam video ini adalah, sebetulnya dia mengatakan, ini adalah, sederhana ya, dari koin-koin ini, sederhana, bukan manuskrip-manuskrip, ya, hanya berhubungan dengan simbol-simbol, dan Manacem Ali mengatakan bahwa, untuk memahami simbol-simbol ini, ada begitu besar, ada banyak, ruang-ruang penafsiran lah, kira-kira gitu, berbeda kalau misalnya, itu adalah, sebuah manuskrip-manuskrip tertua, itu berbeda, ya, penafsirannya, lebih spesifik, itu sebetulnya, inti yang mau dia sampaikan, dan dia mengatakan bahwa, adanya simbol di dalam koin ini, ada simbol, tanda salib di dalam koin ini, ini tidak berarti, ini tidak berarti bahwa itu adalah, itu tidak berarti bahwa, Islam tidak ada, atau tidak ada indikasi terhadap keberadaan Muhammad, ya, saya setuju dengan hal itu, yang dibilangnya, intinya bahwa, koin yang ditemukan, pada masa ini, pada tahun, ini, tahun 644 loh, Bapak-Ibu, yang ditemukan, koin ini ditemukan sekali lagi, ditemukan pada, atau diperkirakanlah, itu dibuat pada tahun 644, dan 656, ya, selama, selama kekhailafan Utman Ibnu Afan, ya, selama ke, 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 apa namanya, kekhailafan, apa namanya, Usman Ibnu Afan, jadi, perhatikan, itu jauh setelah Muhammad meninggal, dan, koin ini, koin ini, tidak ada indikasi tentang keberadaan Muhammad, memang betul yang disampaikan oleh Mena Cemali, memang, memang betul yang disampaikannya, memang tidak ada indikasi, koin ini mengatakan bahwa, tidak ada, tentang keberadaan Muhammad, betul, ya, sama, kita juga merasa begitu, bahwa koin ini menunjukkan keberadaan Muhammad, tidak, ya, tidak terdeteksi, sulit untuk mengatakan, apakah Muhammad ada di zaman ini, atau tidak, kenapa, karena koin ini saja, justru simbol-simbol kekristianan yang masih eksis, kalau, ya, kalau seperti yang mereka, gaung-gaungkan ya, nanti kita akan melihat ya, masa-masa, masa-masa kekhailafan Islam itu, dari tahun, dari tahun berapa ke tahun berapa, dan, seperti apa wilayah kekuasaannya, karena ada blunder, ya, ada, ada masalah yang sangat blunder, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Manacem Ali, di dalam video ini, dia mengatakan bahwa, ya, itu wajar saja, karena pada saat itu, itu terjadi, hibridisasi lah, ya, mungkin, maksudnya itu, pencampuran ya, pencampuran antara, antara keyakinan itu, yang bisa, yang bisa itu, merujuk kepada apa yang terjadi pada koin-koin itu, itu alasan dia, ya, tetap saja Muhammad, nggak nampak di situ, ya kan, kan itu, kan itu poinnya, tetap saja, keberadaan Muhammad, nggak bisa di, nggak bisa ditelusuri dari keberadaan koin ini, bagaimana ya Manacem Ali ini, kan memang itu tujuannya, kan memang itu informasinya, gitu ya, nah, dan Manacem Ali mengakui itu, memang dia mengatakan, ya, itu kan tidak menunjukkan bahwa Muhammad tidak ada, betul, tetapi, dimananya, kalau begitu, bagaimana kita membuktikan, keberadaan Muhammad, kalau nggak ada di dalam koin-koin seperti ini, gitu ya, padahal, padahal Muslim mengatakan bahwa, misalnya di dalam masa kekhailafan itu, begitu besar kekuasaan, kekuasaan Islam, dan lebih lucunya, Manacem Ali, Manacem Ali, di dalam video ini, dia mengatakan begini, bahwa pada saat itu, ya, bukan hanya kekuatan, bukan hanya kekuasaan Islam yang ada pada masa itu, tetapi ada kekuasaan yang lain, misalnya kekuasaan Romawi, yang menurut dia, lebih berkuasa pada saat itu, jadi Islam itu pada saat itu adalah, hanya sebuah alternatif, alternatif, kekuasaan pada saat itu, ini adalah sesuatu yang sangat blunder, tahu nggak kenapa? ini saya akan bukakan kepada Bapak Ibu ya, kenapa saya merasa bahwa ini, ini Manacem Ali, dipertanyakanlah, ya, dipertanyakan motifnya untuk menyampaikan hal itu, kita akan lihat, masa kekhailafan, ini masa kekhailafan Islam, ini ya, ini saya, saya kasih di depan mata Bapak Ibu, untuk mengerti, untuk memahami ini pelan-pelan, oke, jadi ketika berhadapan dengan kainama, kasih dia koin-koin lagi, ya kan, biar pusing dia, nah, Bapak Ibu nanti kasih, ya, kasih, kata kunci, di Google misalnya, masa kekhailafan Islam, udah, kita nggak perlu, yang rumit-rumit, teknologi-teknologi, yang canggih-canggih, nggak perlu, cari aja di Google, masa kekhailafan Islam, maka kita akan lihat ini ya, misalnya di Wikipedia, halifah, ya kan, kita ceklah di masa kalifah ini, ya kan, nah, di masa kalifah ini, Bapak Ibu nanti bisa membaca, oh, kalifah ini, kalifah itu, kalifah ini, kalifah itu, ya kan, tetapi ada namanya kalifah, oke, ini kenapa ini, oke, nah, dan, di dalam masa keislaman ini, ada, ya, masa, namanya ada beberapa masa kekhailafan, ya, misalnya, ini dibilang kalifah utama, Bapak Ibu bisa mengetahuinya ya, oh, ini, ini, oh, ini, saya perbesar, nah, dibilang di sini, kalifah utama, ada banyak, sebetulnya, masa-masa kekhailafan itu ya, ada kalifah utama, ada wangsa Umayya, ini apa namanya, di dalam kalifah-kalifah yang utama ini, nah, kita akan lihat langsung, misalnya, di dalam masa kekhailafan utama ini, misalnya, di dalam, ee, kalifah Rasidin ya, kekhailafan Rasidin, udah, biar, biar ini, tidak ada dusta di antara kita lah, ya kan, kita klik lah di sini ya kan, kekhailafan Rasidin, nah, kekhailafan Rasidin itu kapan terjadinya, ini dia Bapak Ibu, ini tahunnya ini, mulai dari 632 sampai 661, Bapak Ibu bisa macain ya, kekhailafan Rasidin itu, mulai dari tahun 632 sampai 661 setelah Masehi ya, nah, seberapa besar kekuasaannya Bapak Ibu, coba perhatikan ini, 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 petanya ini, inilah kelihatan ini, yang hijau ini Bapak Ibu, itulah kekuasaannya, kekuasaannya kekhailafan pada masa itu, udah, terus, Menachem Ali mengatakan, bahwa, ada kekuasaan yang lebih besar, daripada kekuasaan yang ini, ketanya, masa-masa ke, masa tahun itu, karena, perhatikan ya, ini, ini, ini saya kembali lagi, oke, saya kembali lagi ya, oke, ini di tahun ini, di tahun, 632 sampai 661 tahun, tahun tadi, itu, ada koin yang namanya tadi, koin yang, koin yang tadi itu, nih, mana tadi, koin ini, koin ini ditemukan pada tahun, 664 sampai, 656, ya kan, artinya, koin ini ditemukan, pada masa kekhalifan Rasidin, bisa dipahami ya, nah, terus, klaim mereka mengatakan, bahwa, itu kan, apa namanya, Islam masih belum berkuasa, begitu besar, pada saat itu, tapi, sejarah kan mengatakan, berbeda, ini daerah kekuasaannya, nah, ini dikatakan di sini ya, perhatikan ini, kekhalifah Rasidin adalah, kekhalifan yang berdiri, sejak wafaknya, Nabi Muhammad pada tahun, 632 Masihi, atau tahun, 11 Hijriah, kekhalifan ini, terdiri atas, 4 kalifah pertama, dalam sejarah Islam, yang disebut dengan, sebuah sebagai, khulafaur Rasidin, pada puncak kejayaannya, kekhalifan Rasidin, membentang dari, perhatikan ini, dari jarjira Arab, sampai ke Levan, sampai ke Kaukasus, dan Afrika Utara, serta sampai ke dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah di Timur, artinya, kawasan ini, begitu besar Bapak Ibu, lalu Muhammad Ali, atau Menachem Ali, mengatakan, itu Islam pada saat itu, belum besar, kekaisaran Romawi, masih lebih berkuasa, itu kekuasaan Islam, itu pada masa itu, masih hanya sebuah alternatif, gimana-nya orang ini, satu sisi mengatakan, bahwa ini, ini masa-masa, masa-masa kekhalifan, masa-masa penting, bagi Islam, tapi satu sisi, oh, tidak, itu, itu hanya sebuah alternatif doang, gimana-nya orang ini, ha, coba dulu, gimana orang ini, oke, jadi itu makanya saya bilang ya, saya merasa lucu, mendengarkan orang ini, mereka tidak bisa menerima fakta, gitu ya, nah sekali lagi, koin tadi itu, ditemukan pada masa ini, dan di dalam koin itu, keberadaan Muhammad itu, nggak ada, bisa ditelusuri, itu intinya, kok susah kali sih, dimengerti, itu intinya, artinya, kalau kita lihat, berpikir lebih jauh lagi, ya, apa yang disampaikan oleh, Jay Smith dan Dr. Odon itu, mereka mengatakan begini, Odon mengatakan, kemungkinan, orang yang sebetulnya, yang dibicarakan, ya, atau yang memiliki kekuasaan, pada abad ke-7 itu, bukan Muhammad ini, yang mereka percaya ini, tetapi, kemungkinan mungkin, Amir, atau Umar, itu yang mereka percaya, itu yang disampaikan oleh Odon, artinya apa, inti yang mereka sampaikan itu adalah, bahwa, Muhammad yang dipercayai oleh, Muslim zaman ini, bukanlah Muhammad yang diceritakan, yang ada, yang ada, apa namanya, bukanlah manusia yang sama, atau tokoh yang sama, yang dikenal, pada abad ke-7, kalau misalnya, Muhammad begitu, begitu penting, dan menjadi tokoh penting, bagaimana tidak menjadi tokoh penting, bayangkan saja, daerah kekuasaannya itu, yang sampai ke, Asia Tengah, sampai ke, Afrika Utara, ya kan, menguasai dataran Arab, ya kan, hampir sampai ke, apa namanya, ke Arab Selatan, Arabia Selatan, ya kan, mulai dari Arabia Utara, bahkan menguasai, kawasan, apa ya, hampir menguasai, seluruh kawasan Sasanit, gitu ya, sampai ke Arabia Selatan, itu yang dibilang, itu nggak besar, itu nggak signifikan, dan itu masih dianggap sebagai, hanya sebuah kekuasaan alternatif, ini yang kadang-kadang, orang ini ya, saya nggak tahu lagi lah, mau ngomong apa, kalau begini, mungkin, masuk menacemali ini, baru dianggap, bahwa Islam itu, sebagai kekuatan yang absolut, kalau sudah dikuasai, seluruh bumi ini, gitu ya, pada masa itu, kan, nggak, nggak, nggak jolas orang ini ya kan, orang Batak bilang, nggak jolas, ya kan, nah, jadi, ini yang saya pikir, ayo dong, terima faktanya, terima faktanya bahwa, kemungkinan besar, ya, dan seperti yang disampaikan oleh prasejarawan itu, Muhammad yang kalian pikir saat ini itu, bukanlah tokoh yang sama, yang ada, atau yang terkenal, atau yang dikenal, pada abad ketujuh, itu masuknya, itu inti pesannya, ini harus saya ulang-ulangi lagi, saya ulang-ulangi lagi, yang disampaikan oleh, apa namanya ini, Dr. J dan Dr. O'Don itu, gimana sih kalian ini, gitu ya, nah, kita kembali, nah, ada lagi, blunder yang disampaikan oleh Menacem Ali, di dalam presentasi mereka, ya, tentang, nah, itu mengenai topik kita hari ini, tentang bulan bintang, oke, kita akan menuju ke bulan bintang ya, ke bulan bintang, oke, sebentar, oke, sebentar, di dalam video mereka ini ya, sempat-sempatnya, mereka membandingkan, sempat-sempatnya, mereka membandingkan, tentang Yesus, masa Yesus, ya kan, mereka bilang, ah, lihatlah, mana ada, mana ada itu, koin yang ada tanda salib, pada masa Yesus, lah, kan berbeda lah, orang Israel, pada saat itu, masih dibawa pemerintahan Roma, lah Islam kan, artinya kan, Israel masih dibawa penjajahan, lah Islam kan menjajah, pada saat itu, mereka yang, yang conquer, ya kan, mereka, apa namanya, yang menguasai wilayah itu, di situ, artinya, mereka lah yang punya, punya otoritas dong, menurut pemahaman Muslim saat ini, harusnya mereka punya otoritas, punya kekuasaan, punya resource, mereka punya nama, Muhammad punya nama, pada saat itu harusnya, ya, atau setidaknya setelah Muhammad meninggal lah, maka nama Muhammad masih harum lah di situ, masa di koin aja nggak ada, itu dibandingkan pula, pada masa Yesus, ya, pada masa Yesus ya, mereka masih dibawa kekuasaan pemerintahan Roma lah, mereka dibawa penjajahan lah, kayak gimana ya orang ini, ini kadang-kadang ya, gara-gara terguncang kali pikirannya, terguncang kali pikirannya, udah nggak tahu lagi mau apa, udah nggak tahu lagi mau memberi pemilihan apa, lalu dibalik-balikkan ke Yesus, ayayayaya, 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 ngapain, kau jawab aja lah, kau jawab aja, katakanlah misalnya begini, kalaupun kisah Yesus itu, misalnya adalah sebuah kisah yang tidak bisa ditelusuri, apakah itu kamu mau pakai, oh, lihatlah Yesus, karena nggak bisa ditelusuri ke sejarahnya, maka Muhammad nggak apa-apa juga, nggak bisa ditelusuri ke sejarahnya, kan cara berpikir yang, cara berpikir orang yang IQ rendah itu menurut saya, jangan begitu kalian berpikirnya, ayo dong menacem alih, agak-agak lebih tajam sikit, apa namanya itu, analisanya, termasuk donditan, kemarin ini yang membawa tentang masalah ini adalah, donditan ya, yang membawa-bawa, menampilkan ayat-ayat firman Tuhan ini, karena ini berhubungan dengan dirham, ya, berhubungan dengan dinar gitu ya, yang Yesus suruh untuk membayar kepada kekaisaran Romawi, itu artinya bahwa memang pada masa itu, mereka dibawa kekuasaan pemerintahan Romawi, ya jelaslah belum ada koinnya mereka, bukan yang berkuasa kok, gimana yang orang ini, saya kadang-kadang yang kasihan juga melihat donditan ini, dan saya memperhatikan kainama di situ, dia anggu-anggu aja, anggu-anggu aja, anggu-anggu aja, ayo gimana, brother, brother, nggak apa-apa kalau Muhammad nggak bisa ditelusuri pada abad ke-7, kenapa brother, karena ternyata, tidak ada juga koin kekristianan pada masa Yesus brother, ayayayaya, ayayayaya, bagaimana lah ini, ya kan, nah, kita lanjut ya, ini yang menurut saya blunder, luar biasa, ini di koin ini, sebentar, oke, penjelasan seseorang tanpa ada dasar keilmuannya, nah, coba perhatikan nih ya, mungkin ini ada perdebatan, yang warna hijau, yang di kotak-kotak itu, ya, di bagian tepi, yang warna hijau, itu ada simbol-simbol, simbolnya, itu semacam bulan sabit, masalahnya begini, apakah simbol bulan sabit itu simbol Islam, itu satu, kedua, kalau seandainya simbol bulan sabit itu bukan simbol Islam, lalu simbol dari imperium apa, imperium Romawi, atau imperium Persia, nah, dari penjelasan dua tokoh ini, salah satunya Jay Smith, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari simbol kekaisaran Persia, ya, tapi, kita cermati, kalau simbol kekaisaran Persia, agamanya itu, resminya, adalah agama Zoroaster, itu tidak mengenal simbol yang disebut bulan sabit, tidak. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, ini yang menurut saya sangat-sangat blunder, tahu nggak kenapa? karena dia bilang, apakah, ya, bulan bintang ini, punya Islam eksklusif sebagai simbol Islam atau bukan, maka untuk memahami itu, dia bilang, berdasarkan penelitian, atau berdasarkan penyataan-penyataan dari Dr. Jay Smith, baik itu juga Odon mengatakan bahwa, ini bulan bintang itu, adalah berasal dari kerajaan Persia, yang merupakan, yang merupakan sebetulnya, apa ya, dipengaruhi oleh imperium-imperium sebelumnya, dan termasuk juga misalnya, kepercayaan mereka yang ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Menace Mali tadi itu ya, misalnya Zoroastrian itu. Nah, Menace Mali mengatakan bahwa, lambang Zoroastrian itu adalah elang terbang itu ya, elang yang, bukan elang terbang, elang yang mengepakkan sayapnya itu, dan dia tidak, dia tidak tahu, bahwa lambang bulan bintang ini, sudah ada sebelumnya. dia hanya mengatakan, itu agama resmi dari imperium Persia ini adalah Zoroastrian, yang lambangnya begini begono, yang lambangnya itu adalah elang bersayap itu, kita ingat. Lebih blunder lagi, ini saya kasih sama, biar saya tunjukkan sama Bapak Ibu, di menit 48. Lebih menarik apa yang disampaikan di sini, Bapak Ibu. Hasil riset Edwin M. Yam, karena banyak beberapa dokumen yang dibahas, dipakai adalah simbol semacam, elang mengepakkan kedua sayapnya. Nah, itu yang dibilang ya, bahwa memang, agama Zoroastrian itu menggunakan, lambang, elang yang mengepakkan sayapnya. Itu betul itu yang disampaikan, tetapi bukan berarti bahwa hanya itulah simbol-simbolnya, dan bukan hanya itu ya, yang blunder itu adalah ketika dia mengatakan, bahwa simbol bulan bintang itu adalah eksklusif untuk Islam. Mari kita dengarkan apa yang disampaikannya. Itu yang kita bisa lihat dalam konteks tradisi Zoroaster. Nah, masih tersisa satu pertanyaan. Lalu, simbol bulan sabit itu apakah memang tradisi Zoroaster, ataukah tradisi Kristiani? Kalau tradisi Kristiani, tidak pernah dipakai simbol itu. Tinggal satu pertanyaan sekarang. Kalau bukan simbol Kristiani, dan bukan simbol Persia, lalu simbol apa? Satu-satunya jawaban adalah simbol Islam. Bapak Ibu sudah dengar apa klaim dia? Saya putar lagi. Persia, lalu simbol apa? Satu-satunya jawaban adalah simbol Islam. Saya putar lagi, biar Bapak Ibu mengingat apa klaimnya Menachem Ali, dan Kainama angguk-angguk kepala, dan Donditan merasa tergagung-gagung, dan Maulana bin Khazakaria merasa tergagung-gagung. Saya putar lagi, ya kan? Persia, lalu simbol apa? Satu-satunya jawaban adalah simbol Islam. Apalagi di situ ada tertulis kalimat berbahasa Arab. Oke, dia mengklaim begitu. Sekarang, kerjaanmu lah sekarang Menachem Ali untuk, ya, mudah-mudahan kamu tidak, tidak, apalah ya, tidak dikatakatai oleh Muslim. Mudah-mudahanlah kamu tidak, apa ya, diserang sendiri, artinya di, apa ya, dikatakatai yang enggak-enggak lah ya, oleh Muslim sendiri, ya. Kenapa? Mari kita lihat, ini nih, Bapak Ibu. Enggak tahan saya ketawa, betul. Inilah tentang bulan bintang itu, Bapak Ibu. Ini dia, ya kan? Yang diklaim oleh Menachem Ali secara eksklusif untuk Islam. Dan ini juga yang dipercaya oleh Islam saat ini loh, termasuk Imam Murah. Dipercaya bahwa bulan bintang itu adalah eksklusif untuk simbolnya Islam. Perhatikan ini. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Itu sudah ada pada masa koloni Bizantium. Kapan itu? Itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi kata Muhammad Ali tadi, ya kan? Menachem Ali mengatakan, itu simbol Islam. Rupanya itu sudah ada 300 tahun. Dan itu sudah ada masa koloni 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 apa namanya? Yunani pada era Bizantium. Ya, 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 ya. Terus dia bilang, itu bukan, itu nggak ada hubungannya dengan Zoroastrian. Ini saya kasih ini. Kita input ini ya. Kita input kata kunci Zoroastrian. Zoroastrian. Ini dia, Bapak Ibu. Ini ada ini. Kata Zoroastrian. Artinya apa? Zoroastrian pun menggunakan simbol itu. Ini dia. Masa kapan ini? Zoroastrian, Mah, Ini abad pertama sebelum Yesus, ha? Terus, ini ada di Persia. Nah, kan dia bilang tadi, kan? Dia, dia kan nggak terima kalau itu di Persia, kan? Nah, ternyata di Persia juga ada. Di Persia Sassani Empire pada masa kapan? Pada abad ketiga sampai abad ketujuh. Gimana ini? Gimana ini? Makanya saya bilang ya, teman-teman muslim ini jangan asal mangap kalau ngomong. Jangan asal mangap kalau ngomong. Ya, cek dulu. Cek dulu, ha? Cek dulu. Nah, ini lagi. Apa lagi? Kita lihat ini. Ini simbol-simbol Ini semua ini. Bulan bintang ini semua ini. Ini, ini, ini. Siling depicting Siling depicting the Neo-Sumarian King Ibisin seated with a star on the dingir, a crescent adjacent to him. Ini sudah ada simbolnya ini. Kapan ini ada ini? Ini sudah masa lalu. Jauh. Ini simbol ini. Bulan bintang ini. Ini kapan ini? Depicting the emblems of Easter, Venus, Sin, Moon and Samas, Sun. Ini adalah apa namanya? Yang ada di masa di masa abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi, Bapak Ibu. abad ke-12 sebelum Masehi. Ini sudah ada bulan bintangnya di situ. Dikatakan di situ bahwa itu apa namanya? Easter itu melambangkan Venus. Sin itu melambangkan bulan. Dan Samas itu melambangkan apa? Matahari. Ayah, 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 ayah. Kan matahari itu dianggap sebagai bintang ya. Sementara dulu ya Bapak Ibu, saya balas saya balas Saya balas Saya balas SMS maksudnya Sebentar Siap Oke, kita lanjut ya Jadi, ketika mau ketemu sama Minacem Ali Apa yang Bapak Ibu mau sampaikan? Aduh, jangan malu-maluin lah Jangan malu-maluin Nah, ini lambang bulan bintang itu Kapan itu? Itu yang melambangkan bulan bintang itu apa? Venus, matahari, dan bulan Itu kapan ada? Ah, sudah dipakai juga pada abad ke Pada tahun 556 sampai 539 Sebelum Masehi Ditemukan di mana? Di Haran Ya, bahkan di era Hellenistik Bapak Ibu tahu nggak era Hellenistik ini? Ini era Hellenistik ini Ya, ini misalnya itu masa-masa sekitar dua abad ya Abad-abad, dua abad lah sebelum Sebelum Masehi Ayah, ayah, ayah Dan itulah disitu misalnya Zoroastrian itu ada Ya, kan? Ayah Bagaimana ini Mena Cema'li? Ya, mudah-mudahan kamu tidak Apa ya, dicibir oleh muslim sendiri ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Mena Cema'li Itu bisa tidur malam ini Ternyata itu bukanlah simbol yang eksklusif Untuk Islam Ayah, ya Ini Imamura Dia sangat apa ya Protes saya Dibilangnya itu menolok Katanya lah Jadi yang kemarin itu Orang Mena Cema'li itu bukan menolok Ayah, 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 ayah Mena Cema'li Ayah, ayah, ayah Imamura Dan apa sih pentingnya Harus berdebat Berdebat untuk apa ya Harus bertatapan muka Ya kan? Kenapa? Untuk apa? Nggak perlu Lebih bagus yang seperti ini kan Kita nggak perlu cari-cari masalah Ya kan? Mena Cema'li memaparkan materinya Saya membantahnya Ya kan? Dan kita menemukan Mena Cema'li Dia bilang Bulan bintang itu eksklusif Sebagai simbol Islam Eh, rupanya bukan Oke Itu saja mau saya sampaikan malam ini Bapak Ibu Jadi untuk sesi kedua Mungkin besok saya Kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih.